Baik, untuk pertemuan kita hari ini Sebetulnya saya menyampaikan materi yang belum tersampaikan Di materi bakteri Kalau kalian ingat mengenai bakteri itu Ada istilah identifikasi bakteri Identifikasi bakteri itu banyak caranya Termasuk kalian itu melakukan pengamatan kemarin Dengan mikroskop, pewarnaan gram Itu juga identifikasi bakteri Artinya ingin mengetahui golongan dari bakteri itu Apakah itu adalah bakteri gram positif Atau bakteri gram negatif Kemudian ada lain lagi Identifikasi yang bisa kita amati Dengan pengamatan koloni yang tumbuh Nah kemarin mungkin kalian amati ya Bahwasannya koloni yang tumbuh dari bakteri Yang sudah kalian kulturkan Baik itu dari bakteri yang berasal dari Susu fermentasi untuk Apa namanya? Yakul ya Kemudian Itu kalian amati ya Yang tumbuh disitu bentuk koloninya itu seperti apa Nah itu seharusnya diamati kemarin itu ya Jadi dari fotonya itu bisa kalian identifikasi Sesuaikan dengan apa atau materi yang sudah saya sampaikan Nah untuk pertemuan kita hari ini Saya akan menyampaikan identifikasi bakteri Bentuk lain lagi ya Tidak pengamatan secara pewarnaan Tidak pengamatan morfologi koloni yang tumbuh Tetapi secara biokimiawinya Nah kalau biokimiawinya Memang ini erat kaitannya dengan ilmu biokimia Jadi reaksi-reaksi yang terjadi secara internal Di dalam bakteri tersebut Itu bisa diamati dengan adanya Perubahan warna ketika ditambahkan reagen tertentu Nah itu yang nanti akan kita bahas ya Oke sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu Baik Judul kita hari ini adalah Uji aktivitas biokimia bakteri ya Memang sih seharusnya ini dipraktikumkan ya Tapi karena ada beberapa keterbatasan Yang tidak mungkin kita lakukan Jadi saya sampaikan ini secara materi teori Nanti juga saya akan tunjukkan videonya Paling tidak kalian tahu ya Maksudnya apa sih dengan aktivitas biokimia dari bakteri Sebetulnya mau bakteri Mau jamur ya Mau tubuh manusia Mau tubuh hewan Itu secara internal di dalam tubuh kita Itu ada pengaturan metabolisme Karena metabolisme itu bisa dikatakan Menjadi syarat utama ya Disebut sebagai makhluk hidup Begitu Dimana kita tahu mungkin kalian sudah Ya harusnya bukan mungkin ya Sudah pasti tahu ya Mengenai apa itu metabolisme ya Bahwasannya metabolisme itu segala sesuatu Yang berkenaan dengan reaksi kimiawi Yang terjadi di dalam tubuh manusia Nah bakteri pun juga begitu Di dalam tubuhnya itu ada pengaturan yang secara otomatis Ya untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya Baik itu untuk menghasilkan energi Maupun yang menggunakan energi Sama seperti kita ya Kita pun ada reaksi yang disebut sebagai katabolisme Dan ada juga reaksi yang disebut sebagai anabolisme Nah bakteri pun juga sama Nah secara prinsip ya Pengaturan metabolisme segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan Malku hidup itu kurang lebihnya sama Tinggal menyesuaikan karakteristik dari masing-masing malah hidup Oke untuk pendahuluan ya Pendahuluan dari uji aktivitas biokimia ini Bisa dikatakan bahwa Biokimia atau uji biokimia ini merupakan salah satu cara Kenapa dikatakan salah satu Karena yang lain banyak gitu ya Tapi ini dilihat dari sisi biokimia yang ada di dalam tubuh di bakteri itu Jadi uji biokimia itu merupakan salah satu cara Atau perlakuan yang dilakukan untuk mengidentifikasi Atau mendeterminasi suatu biakan murni ya Seperti kalian isolasi bakteri kemarin itu Itu bisa diidentifikasi Kalau kita punya reagen-reagennya Melalui apa? Melalui sifat-sifat fisiologis yang dimiliki Kenapa ini menjadi dasar yang penting? Karena setiap bakteri, setiap golongan bakteri Itu memiliki karakteristik sifat fisiologis yang berbeda-beda Nah itu bisa dijadikan dasar penggolongan Penggolongan agar kita tahu Itu sebetulnya si bakteri itu masuk di golongan apa Berdasarkan sifat biokimia yang dimiliki Nah seperti apa juga yang sudah saya sampaikan tadi ya Biokimia atau proses biokimia itu sangat erat sekali Dengan proses metabolisme yang ada di dalam tubuhnya Kalau itu adalah bakteri ya berarti sel Kenapa? Karena kan bakteri sifatnya tunggal atau uniseluler Berarti hanya satu sel Jadi selama proses reaksi biokimia itu Yang dilakukan oleh sel bakteri Baik itu yang menghasilkan energi Maupun yang menggunakan energi Yang sifatnya itu untuk sintesa Atau untuk apapun yang berkenaan dengan kehidupannya Nah ini akan menjadi tujuan si bakteri itu melakukan aktivitas Misalkan seperti apa? Bakteri kan butuh yang namanya bergerak Bergerak yang kita tahu hampir semua bakteri itu memiliki flagel Kalau terkait jumlah flagelnya berapa Yang tergantung dari jenis bakterinya Nah pergerakan dari bakteri ini pun juga butuh energi Selain itu juga apa? Untuk membelah diri Nah membelah diri itu kan kalau seandainya tidak ada metabolisme dalam tubuhnya Yang terlibat dalam proses reproduksinya Maka kegiatan seluler itu tidak akan pernah terjadi Nah ini adalah pentingnya Proses metabolisme di dalam tubuh suatu makhluk hidup Nah kembali ke bakteri ini Jadi bakteri ini tidak hanya dapat dideterminasi Atau diidentifikasi berdasarkan morfologinya Maksudnya yang tadi saya sebutkan Tidak hanya dari segi bentuknya Apakah bentuknya bulat Ataukah batang Ataukah dia berbentuk rantai Kalau bulat apakah dia mono Ataukah di Di apa namanya Di plo ya Jadi semua itu tergantung dari Apa yang di konsep ya tubuh dari si bakteri tersebut Nah tidak hanya dari sifat morfologinya Tetapi juga bisa dari reaksi kimiawi yang ada di dalam tubuhnya Yang tentunya ini sangat berpengaruh besar Dengan proses pertumbuhan dari bakteri tersebut Nah untuk saat ini gampang ya Karena kalian ketika ingin menguji Apakah suatu bakteri itu Golungannya bakteri gram Atau bakteri yang lain ya Misalkan gram positif atau gram negatif Tidak perlu lagi membuat reagen secara sendiri Atau mandiri ya Kita sudah tersedia Kita tinggal sebut saja Kalau ingin beli reagen apa Itu sudah banyak tersedia Artinya sudah tidak lagi menjadi hal yang sulit ya Untuk pemeriksaan uji aktivitas ini Nah mikroorganisme itu memang kita tahu ya Dapat tumbuh dari alam Yang kemudian ditumbuhkan secara skala lab Tentunya kalau skala lab itu Ditentukan dengan komposisi nutrisi yang diperlukan Kemudian pH yang diperlukan Kemudian ketersediaan oksigen yang diperlukan Nah itu harus sesuai gitu ya Yang tujuannya apa? Dengan kondisi yang pas ini tadi Kondisi yang tepat untuk kebutuhan pertumbuhannya Si bakteri ini mampu untuk melakukan metabolisme Semua baik itu yang primer maupun yang sekunder Kalau yang primer ini berkenaan dengan proses kehidupannya Kalian masih ingat ada fase lag, fase log, fase stasioner, fase kematian Itu fase-fase yang dilalui si bakteri untuk proses pertumbuhannya Tetapi ada juga yang secara metabolis skunder Yang ini dihasilkan tidak di semua fase Misal ada jenis bakteri yang menghasilkan senyawa Untuk ketersediaan antibiotik misalkan Atau mungkin senyawa yang itu bisa dikembangkan untuk enzim Misalkan untuk kita Nah itu adalah bentuk dari metabolis skunder yang dihasilkan oleh si bakteri Kalau untuk si bakteri tidak terlalu penting dalam hal artis Seperti metabolis primer ya untuk pertumbuhannya Tapi kalau untuk bakteri itu lebih ke kebutuhan sebagai pertahanan diri saja Tapi bagi kita walaupun itu ada sesuatu yang mungkin biasa-biasa aja Bagi si bakteri tetapi bagi kita itu hal yang luar biasa Kenapa? Karena metabolis skunder itulah yang dapat kita ambil Dapat kita kembangkan untuk berbagai kebutuhan kita Entah itu kebutuhan pangan, kebutuhan obat, atau kebutuhan yang lain Nah bagaimana cara mendeteksi untuk reaksi kimia Yang ada di dalam tubuh bakteri Sedangkan kita melihat aja enggak gitu ya Nah kita harus melakukan yang namanya isolasi bakteri terlebih dahulu Sehingga si bakteri itu tumbuh ya dalam bentuk koloni Nah koloni itulah yang nantinya akan kita uji Seperti itu ya kita ambil Kita berikan apa namanya reaksi tertentu Tergantung kita menguji apa Nanti kita lihat ya perubahan warna yang terjadi itu seperti apa Nah itu nanti bisa kita simpulkan si bakteri itu tergolong jenis bakteri apa Nah ini sebagai pengantar ya untuk uji aktivitas biogimia Yang memang ini penting sekali untuk mengidentifikasi apakah suatu bakteri itu Tergolong apa yang sudah kita maksud gitu ya Kalau bukan ya berarti ya bukan itu yang kita inginkan gitu ya Berarti salah alamat gitu Nah untuk uji biogimia bakteri itu Kita bisa lihat dari apa yang dimiliki bakteri itu Ya sebetulnya kita hanya menyesuaikan apa yang ada di dalam si tubuhnya bakteri Tetapi sebetulnya semua makhluk hidup ya termasuk bakteri Itu pasti mempunyai asupan yang bersifat makro ya Makro nutrisi yang memang ada di dalam tubuhnya si bakteri Kalau makro itu berarti memang dibutuhkan dalam jumlah yang besar Dan wajib ada di dalam tubuh makhluk hidup Apa aja karbidrat ya itu mutlak Kita saja pasti harus ada gitu ya Lipid atau lemak, protein, asam amino Nah ini harus ada di dalam tubuh makhluk hidup Untuk menjalankan semua aktivitas metabolisme Nah dari kandungan-kandungan yang dimiliki inilah Kita bisa mendeteksi gitu Kalau misalkan bakteri di dalam tubuhnya ada karbidrat misalkan Itu pasti di dalam tubuhnya terjadi yang namanya proses fermentasi Fermentasi anaerob Nah tubuh kita saja bisa melakukan proses fermentasi anaerob Yang itu terjadi di dalam otot untuk menghasilkan asam laktat Kemudian selain fermentasi pengurayan Selain itu juga ada respirasi Nah ini kita menyesuaikan saja Kalau semisal di dalam tubuh bakteri itu Mampu melakukan fermentasi karbidrat Mampu melakukan fermentasi yang lainnya Nah itu bisa kita identifikasi Oh ternyata ini bakteri si A Misalkan ini bakteri B Karena berdasarkan identifikasi yang sudah dilakukan Nah ini contohnya misalkan Bakteri itu kan mengandung karbidrat di dalam tubuhnya Nah itu bisa kita uji dari fermentasi karbidrat Kemudian TSI ini apa Nanti akan ada penjelasan ya Ada methylene red Ada pengujian fogis proskeur ya Jadi ini semua adalah cara identifikasi Kalau bakteri itu di dalam tubuhnya ada karbidrat Kemudian ada juga pengurayan Nah itu mengalami juga itu berdasarkan karbidrat yang dimiliki Misalkan uji hidrolisis polisacarida Kemudian respirasi yang itu juga melibatkan karbidrat Ada uji oksidase, ada uji katalase, ada uji reduksi nitrat Nah ini juga diperlukan dalam pengujian biokimia bakteri yang berdasarkan karbidratnya Kemudian protein misalkan ya Protein ini untuk prosesnya adalah pengurayan ya Misalkan penggunaan sitrat, hidrolisis, hidlatin Nah ini juga bisa kita gunakan untuk menguji di dalam tubuhnya itu ada protein Asam amino misalkan kita bisa melakukan uji indol ya Uji H2S dan motility, menuju diaminasi dan lain-lain Nah ini adalah contoh kalau di dalam tubuh bakteri itu bisa kita deteksi ya Berdasarkan apa yang dimiliki si tubuh bakteri itu Akhirnya kita bisa menggunakan uji-uji yang menyesuaikan Nah yang pertama ya disini saya akan menyampaikan jenis-jenis uji biokimia bakteri ya Yang pertama adalah uji indol Apa itu uji indol ya Jadi uji indol itu tetap kita butuh yang namanya media ya Dimana media itu sebagai tempat hidupnya bakteri gitu Jadi sebelum diuji bakteri itu dikasih makan dulu, ditumbuhkan dulu gitu Biar kita tahu di dalam media tersebut betul-betul ada bakteri yang akan kita uji Jadi disini media yang digunakan adalah media agar tryptophan brod Berarti dia dalam bentuk cair ya Kalau brod itu kan cair Yang mengandung asam amino tryptophan 1% ya Jadi tryptophan ini adalah asam amino esensial ya Yang akan teroksidasi oleh beberapa bakteri Yang kemudian mengakibatkan pembentukan indol, asam pirofat, dan amonia Disini tertulis beberapa bakteri Berarti tidak semua Nah ini bisa kita dijadikan identifikasi Berarti kalau misalnya dia mampu mengoksidasi Berarti adalah bakteri yang mampu membentuk indol gitu ya Nah indol itu sendiri itu dihasilkan dan dideteksi dengan adanya reagen yang kita gunakan Reagennya apa? Reagennya adalah reagen covax ya Yang disini reagen covax itu berisi paradimetil aminobensaldehid ya Yang itu nanti akan bereaksi dengan gugus indol dalam tryptophan ya Membentuk komponen berwarna pink, kemerahan, ungu, hingga biru ya Jadi warna inilah yang nantinya akan mengetahui apakah betul-betul Bakteri yang kita kulturkan itu, itu mampu mengoksidasi dari indol gitu ya Jadi mengoksidasi dari tryptophan ya maksudnya Mengoksidasi dari tryptophan untuk menghasilkan indol Nah disini gugus indol itu sendiri itu merupakan struktur bisiklik ya Gabungan dari cincin bensin dengan cincin piro Nah kalau dilihat dari reaksinya ya Jadi ketika ada apa namanya uji yang itu mereaksikan tryptophan ya Tryptophan kemudian kalau misal di dalam media tersebut itu Yang berisi tryptophan kita kulturkan bakteri Nah ketika bakterinya itu memang positif indol ya Ya berarti dia mampu membentuk indol gitu Maka dia akan bereaksi dengan tryptophan ya Yang itu ada di dalam medianya untuk menghasilkan indol Kemudian pirofat dan amonia gitu Jadi dapat diinterpretasikan hasil ya Kalau memang dia itu positif indol ya si bakteri tersebut Maka dia akan membentuk lapisan cincin berwarna merah ya Pada permukaan biakan bakteri Nah ini menandakan apa bakteri tersebut itu Mampu menghasilkan indol ya Dari tryptophan yang diberikan pada media kulturnya Yang itu menjadi sumber karbon Tetapi kalau dia memang bukan atau tidak mampu untuk membentuk indol Maka ya tidak akan membentuk lapisan cincin berwarna merah itu tadi ya Misalkan ini bandingannya ini yang merah ini yang tidak Berarti ini yang positif ya Ini yang negatif indol ya Artinya apa ketika dia tidak membentuk lapisan cincin berwarna merah ya Berarti dia tidak membentuk indol itu tadi Yang itu artinya dia tidak memanfaatkan tryptophan ini Atau tidak mampu menggunakan tryptophan ini sebagai sumber karbon Nah berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan Nah berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan oh ternyata ada bakteri yang mampu Ada bakteri yang tidak Nah ini bisa untuk mengidentifikasi bakteri tertentu Apakah dia positif indol atau tidak Itu untuk yang uji indol ya Yang kedua adalah uji MR atau methyl rep 1% Nah untuk uji MR ini ya kita menggunakan medianya adalah pepton glukosa pospat atau kita sebut sebagai media MRVP Sebetulnya media MRVP ini tidak hanya untuk uji MR ya Bisa juga untuk uji VP Nanti akan dijelaskan setelah ini Jadi untuk pengujian biokimia uji MR ini ya Ini untuk mengetahui adanya fermentasi asam campuran ya Yang mana di dalamnya itu adalah methylene glycone ya Yang mana kita akan mengetahui apakah si bakteri itu mampu untuk mengoksidasi glukosa Dengan memproduksi asam dengan konsentrasi yang tinggi ya pada hasil akhirnya Nah disini methylene itu sebagai indikator pH Karena kan kita disini ada asam ya Asam dengan konsentrasi yang tinggi Maka dalam hal ini harus ada parameternya untuk mengetahui berapa pH yang terbentuk gitu Yang itu kalau dilihat dari warna ya Warnanya akan berwarna merah ya pada pH 4 atau kurang gitu Nah setelah diinkubasi ya didiamkan Maka indikator pH ini selanjutnya akan ditambahkan di dalam kultur Jadi kayak semacam indol tadi ya Jadi indol tadi kan butuh reagen ya Yang ditambahkan setelah si bakteri itu dikulturkan Nah ini juga sama bakteri dikulturkan dulu ya Dengan media MRVP Kemudian setelah inkubasi Inkubasi itu paling enggak kalau bakteri kan 24 jam ya Sama seperti kita lakukan kemarin 24 jam sampai 48 jam Jadi itu wajib karena proses pertumbuhan bakteri baru ketara Baru terlihat atau baru ada itu setelah lamanya waktu tersebut Bisa kita lihat Nah setelah inkubasi maka indikator meteorite ini ditambahkan Jadi kalau misal kulturnya itu berwarna merah Yang ini menandakan pH-nya itu di bawah 4 Berarti ini hasilnya positif Karena kan konsentrasi asamnya tinggi Nah sedangkan kalau yang berwarna kuning Itu berarti pH-nya di atas 6 Menengah ke atas itu berarti dia hasilnya negatif Itu berdasarkan pH atau indikator pH dari metal matte Itu berdasarkan warna yang muncul Jadi kalau dia berwarna merah Itu berarti pH-nya di bawah 4 Yang berarti dia konsentrasi asamnya tinggi berarti positif Sedangkan kalau yang berwarna kuning Berarti dia bukan asam lagi ya Tapi basah gitu ya Atau netral ke atas gitu Jadi istilahnya dia tidak menunjukkan konsentrasi asam yang tinggi Jadi dia hasilnya adalah negatif Nah ini untuk interpretasi hasilnya ya Jadi yang kuning ini dia akan menunjukkan hasilnya negatif Karena itu tadi ya Berarti konsentrasi asamnya rendah Sedangkan kalau yang positif itu dia akan berwarna merah Setelah ditambahkan metal red ini ya Ya ini menandakan si bakteri itu mampu menghasilkan Asam campuran yang berupa metilen glikol ya Dari proses fermentasi glukosa yang dikandung di media MRVP Jadi glukosa inilah yang menjadi penentu Sedangkan kalau indol tadi itu kan triptofan ya Jadi tidak semua triptofan itu dioksidasi oleh bakteri Sama tidak semua bakteri mampu fermentasi glukosa Yang itu ada di dalam media MRVP Ini untuk menentukan uji biokimia dari bakteri untuk uji MR Nah kemudian untuk uji VP Nah ini juga sama Tadi saya menyebutkan kalau media MRVP tidak hanya untuk uji MR Tapi juga untuk uji VP juga Apa itu VP? Foges proskeur ya Jadi foges proskeur ini sama Berarti media yang digunakan adalah media MRVP Jadi uji ini digunakan untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan beberapa mikroorganisme Dalam membentuk produk akhir non-asam Berarti bukan yang asam Berarti kebalikan dari yang MR tadi Kalau yang MR tadi itu kan yang asam Yang konsentrasi asamnya tinggi Tapi kalau yang VP itu kebalikannya Berarti ya dia non-asam atau yang netral Seperti apa? Asetoin ya Kemudian asam-asam organik Yang itu dihasilkan dari fermentasi glukosa Nah reaksi yang digunakan disini adalah Reaksi barit ya Jadi reaksi barit ini merupakan Senyawa alkohol, alpanaftol, dan barit B Itu merupakan larutan kalium hidroksida Atau KOH 40% Jadi ini sudah ada reaksi barit Atau kalau memang tidak ada Biasanya dibuat ya reaksi secara manual Seperti yang penting kandungannya sama Seperti apa yang sudah bentuk jadinya Nah disini untuk interpretasi hasil ya Jadi kalau misal dia itu Negatif ya Maka dia akan berwarna merah Ketika ditambahkan alpanaftol 5% dan KOH Ini kan untuk reaksi barit ya Tetapi kalau dia positif ya Berarti dia menunjukkan warna merah Kalau negatif kan tidak ya Kalau yang positif dia menunjukkan warna merah Setelah ditambahkan reaksi ini Nah ini adalah gambarnya Oh sorry ini belum saya ganti ya Ini maksudnya adalah uji VP ya Yang menunjukkan terbentuknya Asetoin ya Yang itu merupakan produk non-asam Dari fermentasi gluktesa Kalau yang MR tadi Itu kan terbentuk apa namanya Bukan asetoin Tetapi dia adalah asam ya Yang itu kandungan atau konsentrasinya asam Misalkan kita sebut sebagai asam campuran ya Methylen glukon Yang itu memiliki kadar konsentrasi tinggi gitu Untuk uji MR Sedangkan uji VP itu yang kebalikannya ya Yang untuk mendeteksi yang non-asamnya atau netralnya Warnanya sama sih warnanya ya Jadi dia menunjukkan warna kemerahan atau pink Setelah diberikan reaksi Masing-masing ya Kalau untuk yang MR Pereaksinya Di sini bukan reaksi sebetulnya ya Tapi di sini itu sebagai parameter Atau indikator pH ya Jadi kemampuan si bakteri Untuk mengfermentasi glukosa Ya Untuk membentuk metilen glukon ya Sedangkan kalau untuk yang VP Itu dia Sama ya Menggunakan media untuk MR VP Untuk kandungan glukosanya Tetapi dia dalam bentuk produk akhirnya Dalam non-asam Atau netral ya Bukan yang asam Kemudian uji citrat ya Apa itu uji citrat ya Jadi sebetulnya kita juga menyesuaikan Beberapa jenis bakteri Yang memiliki kemampuan Kemampuan untuk menggunakan citrat Sebagai sumber karbon Untuk apa? Mendapatkan energi Nah kenapa ini dijadikan pengujian juga? Karena tidak semua Bakteri mampu melakukan ini Ya Bahwasannya kita tahu Kalau kalian masih Harusnya masih ingat ya Metabolisme aerob Yang itu terjadi secara Internal dalam tubuh Makhluk hidup ya Misalkan seperti manusia Bahkan Bakteri pun juga melakukan yang sama Bahwasannya citrat itu kan Merupakan Senyawa antara ya Dari siklus krep Yang dihasilkan dari Kondensasi asetil-CoA Nah ini Semoga kalian masih ingat Karena ini nanti juga jadi bahan Untuk ujian biokimian ya Bahwasannya citrat ini Dapat diaktifkan oleh enzim citrase Untuk apa? Untuk menghasilkan Asam oksalat asetat dan asetat Jadi untuk secara reaksinya Ya Produk ini tuh diubah secara enzimatik Itu menjadi asam pilfat Dan karbon dioksida Yang dihasilkan Dengan natrium dan H2O Untuk membentuk natrium karbonat Nah Adanya Na2CO3 ini ya Jadi Semua itu berproses ya Jadi dengan adanya natrium karbonat ini Akhirnya apa? Akan mengubah indikator Brong timur biru yang ditambahkan di media Yang awalnya dari hijau Menjadi biru 2 Nah ini sebagai Apa ya? Penentu gitu Jadi kalau bakteri tidak ada citrat Kan otomatis tidak mampu membentuk Apa namanya? Natrium karbonat gitu ya Nah Indikator utamanya Dari citrat itu Itu akan menggunakan Media yang namanya adalah Simmon citrat Yang mana simmon citrat atau SCA ini Berisi indikator BTB Jadi Brong timur blue Nah dimana Ketika dia positif Bisa menggunakan citrat Sebagai sumber karbon Si bakteri itu ya Maka dia akan mengubah Mengubah warna hijau Hijau itu aslinya SCA ya Itu menjadi warna biru tua Tetapi kalau dia tidak berubah warna Atau tetap warna media asli Atau warna media yang hijau tadi Maka dia negatif Mengandung Apa namanya Natrium karbonat ini ya Untuk interpretasi datanya ya Jadi kalau misalkan Yang dia tidak berwarna hijau Tidak berwarna Atau tidak berubah dari hijau menjadi biru Berarti dia negatif ya Artinya Bakteri ini tidak mempunyai Enzim citrat permease Yaitu enzim spesifik ya Yang membawa citrat ke dalam sel Yang ini berkenaan dengan siklus krep tadi Sehingga apa Bakteri tidak bisa Merubah ya Warna tersebut dari hijau Menjadi biru dari media awalnya Yang berwarna hijau ya Positif itu terjadi perubahan warna Dari hijau menjadi biru Nah ini pada gambar ya Jadi kalau dia negatif Itu warnanya tetap hijau Karena warna dasar dari media SCA Itu kan hijau ya Jadi kalau misalkan dia positif citrat Nah maka dia akan berubah Berubah menjadi warna biru Nah ini bisa dijadikan Penggolongan bakteri Mana yang mampu Menggunakan citrat Sebagai sumber karbon Mana yang tidak Nah ini bisa kita sertakan Untuk identifikasi Kemudian ada uji urinase Nah kalau uji urinase ini Dia berisi dikater panel red Jadi yang dikatakan uji urinase itu Yang tentu tujuannya Untuk mengidentifikasi bakteri Mana yang mampu menghidrolisis urea Dan menghasilkan amonia dan karbonioksida Mana yang tidak Yang mana dengan tidak adanya enzim urease Yang dimiliki Nah ini akan menjadi penentu Bahwasannya si bakteri itu Bukan termasuk ke dalam golongan Yang kita maksud Nah sebetulnya ini hal yang Apa namanya Bagian juga ya Dalam metabolisme protein Yang sudah saya pernah jelaskan ya Dalam pembentukan urin gitu ya Atau urea gitu ya Jadi awal mula urea itu nanti ya Akan dibantu oleh enzim urease Yang nantinya akan diubah ya Menjadi amonia dan CO2 Seperti itu Jadi bakteri pun itu juga mampu melakukan Beberapa ya Beberapa bakteri pun mampu melakukan ini Jadi bisa juga dikategorikan Sebagai identifikasi secara biokimia Jadi kalau untuk interpretasi hasilnya ya Ketika dia negatif itu berarti Tidak terjadi perubahan warna media Menjadi pink atau merah jambung Nah ini yang positif ya Artinya apa? Bakteri tidak memecah urea ini ya Membentuk amonia Nah tapi kalau dia positif Berarti ada perubahan media Awal menjadi pink ya Atau merah muda seperti ini Ini artinya si bakteri mampu memecah urea Dengan bantuan urease Untuk menjadi amonia Nah ini juga menjadi penggolongan Dalam identifikasi bakteri Kemudian ada uji TSA TSA itu apa? Triple sugar iron agar Jadi sebetulnya Ada beberapa yang bisa kita gunakan Ada yang media TSI Kalau TSI itu terdiri dari suprosa, laktosa, dan hulkosa Atau KIA Glukosa dan laktosa Jadi ini sebagai tahap awal ya Untuk menumbuhkan dan akhirnya untuk Menidentifikasi bakteri ya Terutama yang tergolong Enterobacteria C ya Dengan gram negatif Sedangkan kalau TSI TSI berarti keseluruhan ya Itu adalah media diferensial Yang digunakan dalam menentukan Fermentasi karbidrat ya Produksi hidrogen sulfit Dan gas hasil dari metabolisi Bukan karbidrat Nah ini lebih kompleks ya Kenapa? Karena memang Memang kandungan dari Medianya lebih banyak ya Jadi Di sini ada beberapa yang perlu diamati ya Dari kemampuan si bakteri itu Untuk memfermentasi laktosa Kemampuan bakteri itu Memfermentasi suprosa Dan kemampuan bakteri untuk Memfermentasi glukosa Nah biasanya nanti akan dilihat Tidak hanya dari segi warna ya Tapi juga dari bentuk apa ya Agar Media agar yang Itu setelah ditunggui Si kultur si bakteri itu Jadi di sini untuk pengamatan kultur Kita menggunakan media agar miring Jadi Digunakan tabung reaksi Yang posisinya dimiringkan Seperti ini Nah nanti Yang menjadi parameternya adalah warna Jadi kalau semisal hasilnya itu Nanti didapatkan terbentuk warna kuning ya Ya itu ada di bagian miringnya Kemudian di bagian dasarnya Jadi ada dua pengamatan yang Dilakukan begitu Nah kalau semisal itu ada di bagian Apa namanya Dasarnya yang berwarna kuning ya Ini berarti sifatnya Mikroba itu mampu Memfermentasi glukosa Tapi kalau misalkan Di bagian dasarnya Dan itu bagian miringnya Adalah berwarna kuning ya Itu berarti mampu Memfermentasi suprosa dan laktosa Jadi ini adalah Parameter dasar untuk menentukan Apakah si bakteri itu Mampu memfermentasi glukosa Mampu mempermenasi suprosa dan laktosa Dilihat dari warna yang terbentuk Pada bagian yang miring Sama bagian yang dasar Nah selain itu juga Diamati pembentukan gas gitu ya Biasanya kalau membutuhkan gas ini kan Paling mudah ketika kita Menggunakan media Brot ya Atau cair ya Kenapa? Karena nanti akan terbentuk Gelembung-gelembung Yang menandakan itu adalah gas Tetapi kan yang disini Yang kita gunakan adalah Media padat Nah untuk mengidentifikasinya Bukan terbentuknya gelembung Tetapi ada retakan Retakan pada media Yang menandakan Kalau ada tekanan gas disama Sehingga media menjadi retak Dan terangkat Tapi pastikan Kalau retaknya Retaknya si media ini Bukan karena pecah Secara ini ya Secara adanya Human error ya Tapi betul-betul itu Karena ada tekanan udara gitu Ya gas Gas sulfida gitu Nah ini menandakan Kalau semisal media itu Retak dan terangkat ke atas Itu berarti dia Si bakteri itu memiliki kemampuan Untuk mempermentasi Methionin dan sistein gitu ya Atau asam amino yang mempunyai gugus S Karena ada hidrogen sulfida tadi H2S tadi Nah kalau pada media TSIA Yang terdapat asam amino Methionin dan sistein ini ya Jika bakteri itu mempermentasi Kedua asam amino itu Maka gugus S akan keluar Dan gugus S akan bergabung Dengan H2O membentuk H2O Sorry Akan bergabung dengan H2O Membentuk H2S Nah ini menandakan Kalau si bakteri itu Mampu untuk menghasilkan Gas gitu ya Yang itu adalah hidrogen sulfida Atau H2S Dari gugus S yang dimiliki Pada asam amino-nya Kemudian H2S ini akan bergabung Dengan F2 plus Nah dengan adanya reaksi biokimia ini Akhirnya akan membentuk F2S Itu berwarna hitam dan mengendak Gitu ya Jadi Ini bisa kalian lihat ya Kalau pada gambar ya Bahwasannya ini adalah Media miring yang digunakan Jadi kalau semisal dia itu Terbentuk Apa namanya Kalian perhatikan ya Ada rongga kosong ini ya Di sini itu akan berarti Dia terangkat ke atas ya Ini berarti ada tekanan udara Berarti dia positif H2S gitu Nah kemudian Yang berwarna hitam Pekat seperti ini ya Berarti dia Membentuk F2S gitu ya Yang itu nanti akan berwarna hitam Dan mengendak gitu Kemudian dia Kalian perhatikan lagi ya Yang lain-lainnya ini Jadi dengan adanya Perubahan-perubahan warna ini Akan menjadi identitas ya Dari bakteri yang kita konturkan Nah bagaimana kalau media itu Dalam bentuk cair Nah kalau dalam bentuk cair Nanti beda lagi Yang akan kita ujikan Nah yang akan ujikan adalah Uji gula-gula namanya ya Kenapa dikatakan uji gula-gula Karena di sini kita menggunakan Tujuannya untuk Memformulasi beberapa jenis gula Seperti glukosa Sukrosa Laktosa Manitol Itu kan gula-gula ya Yang disebut sebagai Uji gula-gula Nah untuk uji gula-gula ini Menggunakan Ini Bromkesol purple ya Purple Jadi dia nanti akan berwarna ungu Nah untuk interpretasinya Jadi ketika dia negatif Itu berarti tidak terjadi Perubahan warna media Dari merah menjadi kuning Artinya bakteri Tidak mempermentasi gula Sedangkan kalau yang positif Itu terjadi Perubahan warna media Dari merah menjadi kuning Artinya bakteri Mempermentasi gula Nah itu Nah kemudian yang Menjadi penentu juga ya Bahwasannya Masing-masing gula itu tadi Ya akan ditambahkan Indikator panel red Begitu ya Jadi adanya perubahan warna itu Yang akan menentukan Kemampuan si bakteri itu Mempermentasi jenis gula apa Nah disini terjadi Perubahan warna merah Dari merah menjadi kuning Maksudnya apa Bakteri sebut mempermentasi gula Membentuk asam dan gas Nah gas itu sebetulnya Bisa diperhitungkan Minimal 10% Dari tinggi tambung durham Nah itu ya Jadi nanti ada Tambung reaksi ya Di dalamnya itu Diselipkan tambung durham Dalam kondisi terbalik ya Jadi nanti akan mengetahui Gelombong-gelombong udara Atau gas yang muncul Disana Nah untuk langkah kerjanya Ya bisa dilihat disini Ini adalah biakan murni Tadi kan menggunakan Apa namanya Media laktosa Media dextrosa Media suprosa ya Untuk mengetahui Masing-masing Fermentasi Tetapi masing-masing Diberikan Bromcastle purple ya Mau dia laktosa Ditambahkan BJP Mau dia dextrosa Ditambahkan BJP Mau dia suprosa Ditambahkan BJP Jadi BJP ini Nantinya akan Diimukasi dulu ya Selama 24 sampai 48 jam Pada suhu 37 derajat Kemudian Diberikan durham ya Jadi kalau Misal Di dalam durham itu Kalian amati disini ya Ini adalah durham nih Yang ada di bagian bawah ini Ini durham ya Jadi tabung reaksi Kalau dia tidak ada gas ya Tidak gas Tidak ada ya gas terbentuk Itu Berarti dia tidak bersifat asam Tidak ada gas Dan ini Tabung durham Berarti dia bisa katakan Tidak mampu untuk Memfermentasi gula-gula Seperti itu Sedangkan kalau yang ini Dia asam Dan kemudian Tidak ada gas Dan ini tabung durham Nah kalau yang dia mampu Berarti dia Sifatnya asam Kemudian dia Terbentuk gas ya Di tabung durhamnya Gas itu terbentuknya Kayak gini Gas lagi Apa ya Gelembung udara Terbentuknya kayak gini Jadi kalau dia tidak ada Gelembung udara sama sekali Ya berarti tidak ada Sedangkan kalau yang ini Kan ada Nah ini kan Menjadi Parameter ya Jadi kalau Misalkan warnanya merah Berubah jadi kuning Seperti itu Ya Berarti kalau dia Tidak adanya perubahan Menjadi warna merah Sorry Berwarna kuning Ya berarti dia tidak mampu Memfermentasikan gula Makanya dia tidak terbentuk Gas Seperti itu Nah ini akan saya Putarkan ya Video untuk Apa namanya Bagaimana Menguji Menguji Biokimia Jadi silahkan Nanti Di catatan kalian Itu dibuat Ya Kayak semacam Menulis kembali Apa yang ada Di video ini Tapi saya Mintanya berupa skema Ya Misal uji indol Skemanya gimana Uji VP Atau MR Itu Skemanya gimana Ya Jadi saya minta Kalian membuat skema Paham ya Jadi harapannya Kalian bisa Membuat rangkuman Tidak Dalam bentuk tulisan Untuk yang video ini Tapi kalau yang lain Berupa tulisan ya Yang catatan sebelumnya Tapi kalau yang Untuk videonya Itu saya minta Dalam bentuk Skema Oke saya putar dulu Untuk videonya Dan silahkan Menyimak Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati